Pasca adanya larangan pemerintah terhadap penjualan produk obat cair untuk anak yang menyebabkan gagal ginjal agut, sejumlah apotek di Bandar Lampung mulai menarik jenis obat sirup yang mengandung senyawa ethylene glycol dan diethylene glycol melebihi ambang batas. Sejumlah apotek di Bandar Lampung menarik merek obat sirup anak yang dinyatakan mengandung cemaran ethylene glycol dan diethylene glycol. Karena diduga menjadi penyebab penyakit gagal ginjal agut pada anak. Salah satunya apotek harapan di kawasan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung yang menarik lima produk obat sirup anak yang telah masuk daftar larangan untuk dijual. Kelima produk obat yang ditarik dari penjualan yaitu thermorex sirup, unibaby demam sirup dan unibaby demam drops. Masih pasir ini, pihak apotek ini sangat, misalnya, bingung gitu. Karena untuk penjualan obat yang gak boleh dijual ke masyarakat umum itu belum ditentukan gitu. Jadi masyarakat umum itu mikirnya seluruh obat sirup tidak boleh dijual. Sejumlah apotek di Lembangan Garut, Jawa Barat juga mulai menyentuh penjualan lima merek obat sirup anak yang mengandung cemaran glycol ethylene. Sebelumnya, kelima obat sirup penurun demam dan batuk pada anak tersebut dijual bebas di toko obat dan apotek. Warga pun sudah banyak yang mengetahui dan mengakursa dengan larangan penggunaan obat sirup anak. Warga berharap adanya informasi yang jelas dari pemerintah terkait obat-obatan yang diduga penyebab sakit ganggal gijal akut yang kini banyak terjadi. Dari Bandar Lampung, Lampung dan Garut, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.